Banyaknya masalah di Indonesia, jauh para khususnya, yang diakibatkan peredaran berita bohong atau hoax melalui internet membuat Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berusaha mendidik para pelajar. Wakil Gubernur Jabar, UU Rusanu Ulung pun berharap tidak ada perpecahan di Jabar gara-gara medsos yang tidak bisa dikendalikan. Saat ini banyak masalah yang timbul akibat peredaran berita bohong atau hoax melalui internet. Salah satunya permasalahan di Papua. Menurut Dirijen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, permasalahan tersebut berawal dari peredaran hoax atau berita bohong yang berujung pada ujaran kebencian. Pelajar merupakan salah satu unsur masyarakat yang perlu mendapatkan didikan karena sering menggunakan internet. Polisi kan sudah menemukan informasi bahwa ini antara lain dimulai dari berita-berita bohong. Yang kemudian disebarkan melalui internet gitu ya, polisi kan sudah mengidentifikasi itu. Bahkan sekarang ada seorang yang sedang juga dicari yang antaranya juga menyebarkan berita bohong. Senanda dengan Mualimin, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan, jika tidak diberikan pengetahuan yang tepat, dirinya takut para pelajar ikut menyebarkan ujaran kebencian. UU berharap tidak ada perpecahan dijabar gara-gara medsos yang tidak bisa dikendalikan. Dirinya pun mengimbau agar jika suatu berita, masyarakat tidak langsung membagikannya tapi disaring terlebih dahulu. Kalau ada berita-berita yang benar ataupun tidak, jangan sekali-kali untuk mengeser, tapi harus dipikirkan dulu. Harus dipilter dulu benar atau tidaknya. Sehingga kita jangan sampai dolur-lulur dan dia sesat menyesarkannya ke orang lain. Dan dia sesat menyesarkannya ke orang lain. Kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi. Tapi menurut Mualimin, implementasinya tidak boleh sembarangan karena berdasarkan konstitusi setiap orang berhak mendapatkan perlindungan.